Saya mau konfirmasi, saya sempat dapat video Mas Eros saat orang sedang kecewa-kecewanya putusan MK. Bikin video, tenang, becik ketitik Allah ketoro, gak usah marah-marah. Becik ketitik Allah ketoro ini kan kira-kira Mas Eros mau menyampaikan pesan apa? Apakah perilaku seperti ini politik tak bernilai ini, terus perusakan demokrasi secara terang-benerang, pengangkangan konstitusi ini akan terbuka dengan sendirinya, atau seperti apa pesan yang paling... Inilah kalau saya, gini lah, jangan fitnah, ya kan? Fakta aja, ini fakta, yang saya bicarakan fakta dan bisa dicek, ya kan? Nah, yang becik yang mana, yang Allah yang mana, kan itu? Apakah baik seseorang yang menjanjikan sesuatu, terus enggak? Jadi tepati, kan contohnya nih... Siapa itu Mas? Ya Pak Jokowi lah, misalkan banyak. Contohnya, waktu kita pertama kali ya, musuh Pak Jokowi, ya kan? Kan kita semangat, kenapa sih? Kan dijanjikan adanya Trisakti, Nawacita, ya kan? Terus juga, apalagi, level mental. Coba lihat sekarang, pertanyaan saya, di mana ya Trisakti, gitu ya? Di mana itu yang namanya Nawacita? Terus apalagi revolusi mental, di mana korupsi menjadi bangunan paling kuat ya mental bangsa kita? Jadi malah jadi itunya. Mas Eros, kalau melihat fenomena yang sekarang, setuju enggak? Kalau ada orang mengatakan bahwa, ya ini juga bagian dari kesalahan para pengsung Jokowi dulu yang terlalu membiarkan, puja-puja selama 9 tahun ini. Dan baru terkaget-kaget dengan sikap terakhir ini yang kemudian belok kanan, sennya kiri, gitu. Saya rasa manusiawi ya, kalau melihat, ya melihat figurnya dengan kesederhanaannya, kan enggak masuk akal bisa jadi begini, gitu ya. Kan begitu ya, jadi wajar dong ya, itu manusiawi, ya kan? Nah, cuman tiba-tiba kok Arjuna kok udah di Rahwana, gitu kan? Itu juga kan, enggak bisa kita menyalahkan publik kan sebetulnya bagaimana pada saat, saya udah pernah bilang ya, Indonesia waktu itu membutuhkan seribu cc, gitu kan, kalau motor. Kita dikasih sebetulnya waktu itu 200 cc. Pak Yaakob setuju sama saya itu ya. Cuman karena di-push dengan buzzer-nya dengan ini, dan kepentingan-kepentingan luar juga bermain, gitu ya. Sehingga jadilah tokoh, gitu ya. Nah, yang sangat saya sayangkan memang, nah para buzzer ini kemudian membuat sedikian rupa, sehingga kayak bubble, gitu kan? Jadi tokoh yang sebenarnya kelepungan bubble aja, gitu ya. Yang sebetulnya... Gak natural ya, sebenarnya sisinya 200 di-goose up, gitu ya. Nah, yang hal seperti itu, jadi banyak yang sebetulnya apa ya, yang saya saksikan secara langsung, gitu ya. Gak naturalnya, gitu ya. Ya udah... Gak naturalnya, gitu ya. Gak naturalnya, gitu ya. Gak naturalnya, gitu ya. La lembrondan pubis itu datanya kayak begini ya. Gak finalmente tuha dahulu pomena juga الح Hana. Gak senjigin. Gakap三мотрите's danruitTH. Gak URB dan naikin, Districtnınnelincainstation الل SiriLiber. Terima kasih.